Ya 2021, tahun yang penuh harapan tatkala vaksinasi untuk mengakhiri pandemi COVID-19 sudah di depan mata. Pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan sendiri ini telah menerbitkan petunjuk teknis resmi terkait dengan vaksinasi yang rencananya akan dimulai pada Rabu Mekan depan, tepatnya adalah pada tanggal 13 Januari 2021. Nah pertanyaannya adalah siapa nih yang bisa menjadi prioritas dan bagaimana langkah teknis ke depannya kita akan simak bersama dalam simak ini cara vaksinasi COVID-19. Nah tidak lama lagi Indonesia akan segera menyusul negara-negara lainnya yang telah memberikan vaksin COVID-19 untuk warganya. Melansir situs resmi dari covid19.go.id, pemerintah telah mengeluarkan petunjuk teknis terkait vaksinasi COVID-19 yang tertuang dalam keputusan dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit atau P2P Kemenkes nomor HK 020241 2021. Nah adapun vaksinasi ini akan terbagi dalam 4 tahap kita bisa lihat di sini jadi yang masing-masing adalah tahap pertama ini masih menyasar tenaga medis ataupun juga petugas kesehatan yang mana ini juga kita ketahui adalah kelompok yang paling terpapar dengan pandemi COVID-19. Kemudian kita lihat juga di mana periode ini akan berlangsung dari Januari hingga April 2021. Kemudian di tahap kedua ini menyasar petugas pelayanan publik diantaranya adalah TNI, kemudian Polri, ada juga aparat hukum, petugas pelayanan publik yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti misalnya yang ada di bandara, di pelabuhan dan juga yang langsung berinteraksi dengan masyarakat banyak. Selain itu tahap ini juga menyasar kelompok berusia lanjut dan yang mana tahap kedua ini akan berlangsung sama seperti tahap pertama yaitu adalah periode Januari hingga April 2021. Kemudian kita lihat di tahap yang ketiga ini per April 2021 hingga Maret 2022, vaksin ditargetkan ini akan menyasar masyarakat rentan dari aspek geospasial, kemudian sosial dan juga ekonomi. Kemudian dalam periode waktu yang sama hingga Maret 2022, vaksin ini ditargetkan kepada masyarakat dan juga pelaku ekonomi dengan pendekatan klaster yang sesuai dengan ketersediaan vaksin yang ada. Jadi secara bertahap ya, sehingga kalau kita total ini adalah keseluruhan tahap ini ditargetkan akan berlangsung dalam waktu 15 bulan yang menargetkan adalah sekitar 181,5 juta masyarakat Indonesia. Meskipun yang terbaru ada penawarannya dari Presiden Jokowi Dodo yang menawarkan agar vaksin ini bisa kurang dalam jangka waktu 1 tahun untuk 181,5 juta masyarakat Indonesia. Kita akan lihat ya seperti apa prosesnya, apakah memang sesuai dengan waktu yang ditargetkan atau bahkan bisa sesuai dengan waktu yang ditargetkan oleh Presiden Jokowi Dodo. Nah kemudian kalau kita lihat di sini ya, jadi sesuai dengan roadmap Strategic Group Expert on Immunization dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ini karena memang fasokan vaksin ini sangat terbatas dan juga tidak akan tersedia dalam jumlah besar langsung yang cukup untuk semua sasaran, maka sebetulnya ada tiga kelompok prioritas vaksinasi dan ini memang sudah sesuai ya dengan tahapan yang sudah dirancang oleh pemerintah. Karena kelompok yang pertama ini adalah petugas kesehatan, kemudian yang kedua ini adalah kelompok dengan resiko kematian berat, diantaranya adalah yang memiliki comorbid dan juga yang berusia lanjut di atas 60 tahun, dan yang ketiga ini adalah kelompok sosial atau pekerjaan dengan resiko tinggi tertular seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi memang kita ketahui bahwa ini adalah tiga kelompok utama yang akan mendapatkan vaksin COVID-19 terlebih dahulu. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya. Nah lantas bagaimana dengan pendataan sasaran penerima vaksin? Kita lihat ya, jadi sasaran penerima vaksin ini dilakukan melalui sistem informasi satu data vaksinasi COVID-19. Jadi nantinya akan dilakukan penyaringan data sehingga nanti diperoleh data kelompok yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kemudian jika Anda ini terpilih sebagai kelompok prioritas, maka Anda akan mendapatkan SMS 11 dengan pengirimnya adalah dari ID peduli COVID. Dan nantinya calon peserta vaksin ini wajib melakukan registrasi atau daftar ulang melalui berbagai kanal yang bisa kita lihat di sini. Jadi diantaranya adalah dengan melakukan SMS ke nomor 1199 atau ketik UMB bintang 119 pagar. Dan atau Anda juga bisa mendaftarkan diri ataupun juga registrasi untuk vaksin ini melalui aplikasi peduli lindungi ataupun juga melalui website dengan nama website adalah peduli lindungi.id. Atau kalau misalnya Anda bingung atau mengalami kendala saat melakukan registrasi secara online ini, maka Anda bisa langsung saja mendatangi BABINSA ataupun juga BABINKAMTIPNAS di sini dengan melibatkan Lurah, Kepala Dusun, Ketua RTRW, serta Puskesma setempat. Dan sebagai informasi diingatkan bahwa sebetulnya untuk proses pendaftaran ini seluruhnya gratis dan juga tidak dikenakan biaya sama sekali. Kemudian setelah Anda melakukan registrasi, Anda kemudian akan mendapatkan tiket elektronik vaksinasi yang mana ini adalah sebagai undangan untuk penerima vaksin yang telah terverifikasi. Dan ini adalah upaya registrasi ini sekaligus ya self-screening untuk mengetahui apakah Anda memiliki penyakit yang diderita sehingga akhirnya vaksin yang diberikan ini dapat lebih aman dan juga tepat ataupun juga sesuai sasaran. Dan sebetulnya cukup disayangkan ya karena pemberitahuan melalui SMS 11 ini sebetulnya sudah dilakukan serentak sejak Kamis 31 Desember 2020 lalu. Namun sayang banyak yang menyatakan bahwa SMS 11 ini juga masih kurang tersosialisasi begitu pun juga dengan prosedur registrasi yang harus dilakukan oleh masyarakat. Sehingga memang hal ini perlu disosialisasikan lebih lagi kepada masyarakat agar informasinya sampai ya. Nah kemudian kita lihat di slide selanjutnya, menanggapi juknis ini ataupun juga petunjuk teknis ada sejumlah rekomendasi yang diberikan oleh himpunan dokter spesialis penyakit dalam Indonesia atau PAPD terkait dengan kondisi apa saja yang diperbolehkan untuk mendapatkan vaksin ataupun juga baiknya ditunda atau bahkan tidak diberikan sama sekali. Kita lihat di sini, jadi yang pertama adalah apabila suhu badan penerima vaksin ini mengalami demam maka 37,5 derajat Celcius ini maka vaksin ditunda. Kemudian yang kedua ini adalah apabila Anda mengalami tekanan darah di atas 140 per 90 maka vaksin tidak diberikan. Kemudian yang ketiga ini adalah apabila Anda pernah menerita COVID-19 atau sedang hamil, sedang menyusui atau menerita gejala ispa dalam waktu 7 hari kemudian mengalami riwayat alergi berat ataupun juga kronis kemudian ini vaksin tidak akan diberikan jadi lebih baik Anda tidak mendapatkan vaksin kalau misalnya pernah menerita gejala-gejala ini kemudian ataupun juga penyakit ini kemudian ada juga penerita penyakit diabetes mellitus DM tipe 2 maka vaksin tidak diberikan dan sebetulnya apabila Anda juga menerita penyakit paru vaksin juga perlu ditunda jadi ini adalah syarat-syaratnya jadi pastikan Anda aman begitu ya terbebas dari yang syarat-syarat ini kemudian sisanya mereka yang sehat dan juga tidak memiliki penyakit lainnya tentu juga bisa disuntik vaksin yang mana vaksinasi ini akan dilakukan di pusat layanan kesehatan dan bagi mereka yang disuntik vaksin COVID-19 ini disarankan untuk tidak langsung pulang ataupun juga kembali beraktifitas namun menunggu di fasilitas kesehatan selama kurang lebih 30 menit terlebih dahulu kenapa? karena ini adalah untuk mencegah ataupun juga mengantisipasi terjadinya kasus KIPI yang serius ataupun juga kejadian medis yang tidak diinginkan yang belum tentu ada hubungannya dengan vaksin setelah disuntikkan vaksin dan kemudian memang kita ketahui ya bahwa memang ada beberapa reaksi yang mungkin terjadi setelah disuntikkan vaksin ini diantaranya adalah reaksi lokal seperti nyeri, kemerahan, bengkak di lokasi suntikan kemudian juga ada reaksi sistemik diantaranya adalah demam, nyeri otot, nyeri sendi, badan lemah dan juga sakit kepala dan ini adalah normal karena memang diketahui bahwa reaksi tubuh kita ini sedang berjuang melawan virus yang dilemahkan, yang disuntikkan ke dalam tubuh kita selamat menikmati